Kalian pikir ini mikrofon kondenser USB biasa? Kalian salah Ini adalah mikrofon kondenser wireless Tuh, gue lepas kabelnya Itu bisa record Tapi beneran ini wireless ya Receivernya itu udah langsung gue mounting ke kamera Jadi ya gak perlu synchronize lagi Pas editing nanti antara audio sama videonya Jadi wirelessnya itu bisa ke kamera Bisa ke PC, ke HP, ke laptop Itu bisa Atau gak mau wireless langsung colok si mikrofonnya Itu bisa juga Jadi ya banyak opsinya Mantep banget Kita akan bahas mikrofon kondenser yang sangat menarik ini So langsung aja masuk ke videonya Halo semuanya, gue Opto Balik lagi di channel Techmanis Jadi ini adalah mikrofon dari Sony Namanya ECM-S1 Ukurannya kecil banget Bandingin sama beberapa mikrofon kondenser Yang gue punya Dia jadi yang paling bontot ya Paling enteng juga Cuma di 150an gram Karena dia emang full plastik bahannya Tapi tetep solid ya Dan mau dibawa kemana-mana tuh jadi gampang Dan gue sih salut sama ukuran yang kecil Tapi di dalamnya tuh ada 3 kapsul mikrofon Yang bikin kualitas audio dari 3 polar patternnya tuh stabil Test 1,2,3 ini pakai unidireksional ngambil dari depan doang Unidireksional dari samping kanan Unidireksional dari belakang Unidireksional dari samping kiri Test 1,2,3 ini omnidireksional dari depan Ini omnidireksional dari samping kanan Ini omnidireksional dari belakang Ini omnidireksional dari samping kiri Terakhir ini adalah stereo unidireksional Ini dari depan Stereo unidireksional dari kanan Stereo unidireksional dari belakang Stereo unidireksional dari kiri Yang stereo ini kepakai banget kalau misalnya kalian itu mau rekaman bareng-bareng cover lagu sama teman-teman kalian Terus banyak orangnya gitu ya, grup Jadi bisa kedengeran tuh kanan-kirinya Tua kekasih dilarang untuk bertemu Dunia memisahkan rakyat mereka Trowongan rahasia melewati gunung Ya, gue udah tes masing-masing polar patternnya dan suaranya beneran stabil untuk kualitasnya Biasanya antara unidirectional dan omnidirectional itu ada beda Di omninya itu biasanya suaranya jadi agak flat gitu ya Jadi gak bulet sama sekali, gak ada bassnya Coba disini mantep lah Next, dia tuh ada filter noise cancelling sama low cut Dan kita akan coba tes gue setel audio ambience restoran gitu ya Ini dalam kondisi yang normal Ini low cut Dan ini yang noise cancellingnya Tes 1, 2, 3 Dan ini ada di polar pattern yang unidirectional Ini omnidirectional tanpa ada filter Tes 1, 2, 3 Tes 1, 2, 3 Omnidirectional tanpa ada filter Omnidirectional pake filter Ini low cut filternya gue pakein Cek 1, 2, 3 Cek 1, 2, 3 Omnidirectional pake filter noise cancelling Masih di play audionya Tes 1, 2, 3 Tes 1, 2, 3 Masuk atau enggak Terakhir ini yang stereo unidirectional Ini gak pake filter Cek 1, 2, 3 Cek 1, 2, 3 Stereo unidirectional pake low cut Tes 1, 2, 3 Ini stereo unidirectional Pake noise cancelling Tes 1, 2, 3 Tes 1, 2, 3 Lanjut microphone ini punya 2 dial Yang atas ini untuk audio gain level Ini gue pake di 5 aja Ini yang paling pas menurut gue Ini gue puter Sekarang ada di 0 Gak pick up suara apa-apa ya Walaupun gue teriak kayak gini Pick up suaranya Ini gainnya ada di 0 Dan ini naik ke 2 Cek 1, 2, 3 Ini di 3 mau ke 4 Ini 5 5 yang dari tadi gue pake Dan ini 10 10 picking banget guys Dan noise nya juga banyak Jadi bahaya Jangan dipake di 10 ya 5 aja Ya dengan setup shooting Kayak sekarang ini Indoor Jarak microphone sama mulut gue tuh Sekitar 25 cm Dan minim noise-noise Di sekitar gue ya Ini pas aja gitu Pake 5 Jadi gue ngomongnya juga Gak harus teriak-teriak Oke lanjut Sekarang gue udah koneksiin Microphone ini ke PC gue Pia kabel USB Ini record pake audacity Samperate di 48 kHz Beat rate di 24 bit Gue koneksiin ke PC Karena kita pengen ngomongin Dial yang bawah ini Jadi dial ini tuh Untuk atur volume audio output Yang kita dengerin Pake headphone Yang dicolok ke jack 3,5 mm Di microphone ini Jadi sekarang gue lagi dengerin Suara gue sendiri Gue monitoring secara live ya Gak ada delay sama sekali By default Kalau kita puter-puter kayak gini Dialnya gak akan terjadi apa-apa Kita harus tap sekali dulu ya Ini akan ada LED warna orange Nah ini kalau gue kecilin kayak gini Ini gue gak bisa denger suara gue sekarang Karena kita artinya ngecilin Audio output yang keluar dari Si jack 3,5 mm Tapi ya kalian tetep bisa denger suara gue Terus LED ini defaultnya itu Untuk liat audio monitoring Jadi tanpa kita harus pake headphone Monitoring audio ini kita bisa liat Ngecek ini peak atau enggak Suaranya kekencangan atau kekecilan Bisa pake LED-nya Ada mute button Kalau kita pencet jadi warna merah Bawahnya itu ada power Kalau orange ini Artinya dia connect via kabel Ketika dicabut jadi warna hijau Itu artinya dia connect via wireless Ke receivernya dia Dan ada LED warna biru Yang tulisan link ini Itu kalau misalnya kedap-kedip Artinya dia gak ngelink ya Gak pairing sama si receivernya Tapi kalau biru solid Artinya itu udah paired sama si receivernya Dan ini dia untuk receivernya dia Kita bisa colok ke kamera langsung Via Mishu Untuk kamera Sony Dan kita bisa juga colokin receiver ini Ke komputer HP, laptop Atau device recorder lainnya Yang pokoknya itu bisa colok via USB Untuk jadi sinyal digital Dan bisa pake AUX 3,5 mm Untuk jadi sinyal analog Dan artinya ini juga bisa ke kamera lain Yang gak support Mishu Jadi bisa pake si AUX 3,5 mm-nya aja Test 1,2,3 Ini suara sinyal digital Koneksinya itu wireless Receivernya dicolok ke kamera A7C2 Via Mishu Test 1,2,3 Ini suara sinyal analog Koneksinya itu pake kabel ya Jack 3,5 mm Ke kamera 6400 Walaupun dia udah bisa Mishu Tapi ya sengaja aja gue pengen ngetes pake kabel Dan suaranya kayak gini guys Ya, ini microphone yang bagus banget Kalau misalnya kalian penyanyi Suka cover lagu Dan bosan cover lagu cuma di rumah Atau di studio doang Pengen keluar sesekali gitu ya Ke gunung, ke pantai, ke terowongan rahasia Oh, jangan biarkan gue ini mengecewakanmu Tinggal bawa microphone ini aja Receiver sama kamera Gak perlu bawa laptop dan PC Kalian udah bisa recording Sampai 13 jam ya Karena emang Klaim dari si HMS1 ini Baterainya kuat sampe segitu lamanya Selesai kita recording di terowongan rahasia Kita bisa balik rumah Punya setup laptop atau PC Ya, microphone ini tinggal ditaruh aja di setup kalian Colok pake USB Dan ini udah kayak microphone USB condenser pada umumnya Bisa untuk recording Bisa untuk meeting Teleponan dan segala macem Jadi ya, menyelam sambil berenang minum air gitu Anyway, di pake tambelennya kita dapet Aksesoris stand kecil ya Untuk ditaruh di meja gitu Tapi gue gak pake ya Gue pake tripod kayak gini aja ya Karena di bawahnya dia juga ada screw 1.4 inch Dan kita juga dapet pop filter Untuk harga microphone ini Murah aja Lebih murah daripada kamera Sony A7CR Ya, ini harganya di 6,5 juta doang Kalian tertarik? Mau praktis syuting? Gak perlu ribet Tapi kualitas suaranya itu mantep banget Bisa langsung aja Cek produk ini Linknya itu ada di description box So, segitu aja untuk video gue kali ini Thank you banget udah nonton Kalau suka, boleh like, share, and subscribe Gue kok sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax